Halo, Assalamualaikum Selamat berjumpa dengan Mbak Putri Channel lagi teman-teman Nah teman-teman, di kesempatan kali ini Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang amat sangat sederhana Mungkin kalian bilang ini resep kampungan Tapi rasanya wow Enak, seger dan mempunyai rasa yang khas Nah teman-teman, kalian penasaran kan? Lihat aja kalian pasti kepingin tahu bagaimana Mbak Putri memasaknya dengan hasil yang cantik, enak, sedap, gurih, campur jadi satu Yuk kita langsung aja ke dapur melihat bagaimana Mbak Putri memasak sayur ini Nah teman-teman, inilah bahan-bahan yang dipakai Mbak Putri untuk memasak nak tadi ya Nah, di sini ada kecambah kacang kedelai Ada paprika yang sudah diiris seperti ini Nah teman-teman, perlu kalian ketahui ya Mbak Putri mengirisnya disesuaikan dengan bahan pokoknya Jadi biar kelihatan gagah saat kita menyajikan Karena penyajian adalah number one teman-teman Penyajian cantik pasti orang tertarik juga Kalau penyajian sayur yang lumpur, ayah, itu pasti gak enak Nah itu dia Nah, terus ini ada celery yang sudah diiris seperti ini Nah, cara mengiris celery teman-teman perhatikan ya Kalau kalian tumis, jangan sampai diiris membucur Harus diiris serong Kenapa? Kalau membucur, kesannya kaku dan rasanya lain ya Terus ini ada pendol ikan yang sudah diiris juga sama Mbak Putri seperti ini Terus ini ada daun berambang dan daun ketumbar yang sudah diiris juga Nah teman-teman, ini bahannya Sedang bumbu-bumbu yang dipakai Mbak Putri Amat sangat simpel Nah, tidak ribet ya teman-teman Ya Mbak Putri, kalau masak bahan resepnya hanya itu-itu saja Kalau Mbak Putri berprinsip, resep dan bahan tidak menjadi patokan untuk masakan menjadi enak teman-teman Tapi bagaimana cara memasak kita itulah yang akan menjadi patokan kita menjadi masakan enak Bahannya mahal, resepnya bagus, tapi kalian tidak bisa memasak Tidak akan membuahkan hasil masakan yang bisa menarik di tengah-tengah keluarga tercinta kalian Nah teman-teman, ini bumbunya ya teman-teman Ini ada berambang merah, bawang putih, penyedap rasa, kecap asin, saus tiram, garam, dan gula Nah inilah teman-teman bahan dan bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri Kalau kalian ingin rasa pedas, boleh ditambah dengan capek ya teman-teman Nah yuk kita langsung masak saja ya Selanjutnya teman-teman, panaskan teflon Kasih minyak, jangan terlalu banyak teman-teman ya Ini kira-kira 1,5 sendok makan ya Nah ingat kondisi badan kita, jangan terlalu banyak mengkonsumsi minyak karena kolesterol tinggi teman-teman ya Nah sekarang masukkan bawang merah dan bawang putih Tomes sampai layu dan berbau harum, tidak perlu crispy Nah ini sudah harum teman-teman Masukkan pentol ikan Tomes Hingga Kena minyak semua Ya Dan berwarna kecoklatan Sudah kecoklatan teman-teman Dan berbau harum Masukkan Tambahnya Ya Kocoklatan dulu biar agak layu ya Ini kecoklatan sudah agak layu Masukkan fabrika Salah ini Aduk hingga agak layu juga Baru kita masukkan bumbu-bumbunya Semua sudah layu dan setengah matang teman-teman ini ya Sekarang kita masukkan bumbu Kita kasihin Saus siram Penyedah rasa 3 per 4 sendok teh gula pasir Dan sedikit garam dulu Kenapa Pak Putri garamnya cuma sedikit Nah kita icipi dulu Baru kalau kurang kita tambah Teman-teman perlu kalian ketahui ya Memasak jangan terlalu asin Kalau masih muda tidak masalah teman-teman Kalau sudah tua seperti Mbak Putri Ini baris ikut ini teman-teman ya Diperhatikan juga Kita perlu sehat Nah seperti ini Nanti kita bisa icipi Nah teman-teman Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mbak Putri ya Tolong dukung Seperti kalian mendukung channel-channel yang lain Biar sama-sama sukses seperti kalian semua Nah teman-teman tunggu dulu bumbunya meresap ya Nah cantik kan Ini sudah di icipi sama Mbak Putri Bumbunya oke banget Rasa pentol ikannya Rasa saus tiramnya Dan harumnya celery Bersama bahan yang lain benar-benar mantap Nah sekarang yang terakhir Kita masukkan daun ketumbar dan daun berambang Untuk menambah harumnya masakan Dan cantiknya sajian nanti Nah Ih teman-teman Mbak Putri Kalau masak kok mesti bilang cantiknya sajian Nah teman-teman perlu kalian ketahui Bahan yang remeh Kalian jangan asal masak Nanti malah tidak ada yang makan Ya usahakan secantik mungkin Biar menarik nanti pasti habis Gitu teman-teman inilah prinsip Mbak Putri Nah teman-teman ini siap untuk disaksikan dulu ya Nah teman-teman inilah hasil dari Mbak Putri Memasak tomis Cambah kedelai Dengan celery Juga pentol ikan teman-teman Ditambah bahan yang lain Paprika Nah ini dia hasilnya Cantik kan Menarik kan Apalagi kalau dimakan dengan nasi panas teman-teman Wow Nah teman-teman Sampai disinilah video Mbak Putri Bagi-bagi resep sederhana Semoga video Mbak Putri ini Bisa menambah catatan resep Di tengah-tengah keluarga tercinta kalian semua Selamat mencoba Dan semoga kalian sukses Sama dengan masakan Mbak Putri ini Nah teman-teman Terima kasih ya Atas dukungan kalian semua Dan bagi yang baru bergabung Mbak Putri ucapkan Selamat bergabung Dan semoga semakin erat Nah teman-teman Sampai berjumpa Di video Mbak Putri berikutnya Assalamualaikum Bye-bye